Kota Palopo yang terletak di Sulawesi Selatan kini memiliki sebuah simbol kebersamaan yang baru dan megah, yaitu Tugu Kebersamaan. Tugu ini berdiri gaga di Jalan Ahmad Yani dan telah menjadi sorotan warga setempat serta pengunjung. Tugu ini menjadi bukti nyata semangat persatuan dan kebersamaan warga Kota Palopo. Tugu Kebersamaan ini adalah lambang persatuan dan semangat berkolaborasi di antara semua pihak. Warga Kota Palopo merasa bangga dengan kehadiran Tugu Kebersamaan ini dan mereka berharap Tugu ini akan menjadi tempat berkumpul untuk merayakan berbagai acara kebersamaan dan merayakan keanekaragaman budaya yang ada di kota ini. Bahkan salah satu warga mengaku kaget saat melihat Kota Palopo yang berkembang pesat dalam khususnya di sektor pembangunan. Alhamdulillah Kota Palopo setelah pemerintahan doperiode wali kota berkumpul habis, sangat berkembang pesat, bersihkan luar biasa. Pokoknya intinya kami yang dari korang tahu, karena saya tinggal di kota Gendar, jadi saya datang untuk melihat kota Palopo sangat luar biasa. Tugu kebersamaan di Jalan Ahmad Yani telah menjadi daya tarik baru bagi wisatawan yang datang ke Kota Palopo. Menambah pesona kota ini sebagai tujuan wisata yang menarik. Diharapkan Tugu ini akan terus memupuk semangat persatuan dan kebersamaan di antara warga Kota Palopo hingga tahun-tahun mendatang. Sulfikri mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.